hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanamania teman-teman kali ini tanamania mau pindah tanam ada tanaman jintan yang sebelumnya tanamania stek ya dan ini pertumbuhannya sudah Alhamdulillah cukup pesat dan ini adalah salah satu tanaman jintan yang tanamannya berhasil tanam ya dari stekannya daunnya juga disini besar ya teman-teman disini teman-teman bisa lihat ya ada pot dengan media tanam tanah yang sudah diisi ya saya gunakan dari toko pertanian ya dan ini tanaman jintannya sudah tanamania ambil ya sebelumnya jadi ada beberapa dan ini tanamania mau masukkan beberapa tanaman jintan putih ini ke dalam wadah satu pot kelihatannya sedikit media tanamnya tapi nanti tanamania akan tambah lagi bisa dilihat ya teman-teman disini sudah cukup tinggi dan ini bisa dilihat ya akarnya juga sudah agak rimbun jadi ini tanamannya saya mau pindahkan aja ke wadah pot yang lebih agak lebar ya teman-teman disini dalam satu wadah pot tanamania mau kumpulin beberapa tanaman jintan yang sebelumnya sudah di stek ya ini gampang banget teman-teman ya daripada tanam dari biji atau benihnya karena mulainya juga agak lama lebih baik saya sarankan untuk stek dari tanamannya atau dari batangnya jadi tinggal ditancapkan saja ke media tanam tanah dan tunggu beberapa hari ya nanti akan tumbuh pastinya tapi sebelumnya teman-teman harus bersihkan dulu beberapa daun ya diatasnya dipotong atau dibagi dua ya biar tidak terjadi penguapan dan diletakkan di tempat yang mata dulu-dulu jangan lupa disiram pada pagi dan sore hari kalau daun yang barunya sudah mulai tumbuh baru diperkenalkan ke sinar matahari secara langsung bisa dilihat ya disini sudah mulai banyak ya teman-teman nah ini karena cukup tinggi tanaman jintannya ini tanamannya rencananya mau pruning atau panen karena bisa dijadikan bumbu masakan ya dan bisa juga dijadikan rempeyek untuk tempe ya atau mendoan seperti itu saya senang sekali kalau bikin tempe mendoan dengan irisan daun jintan wanginya khas ya agak pedas dan wangi aja gitu dan ini ini adalah pot awal dimana tanamannya stek tanaman jintan ya bisa dilihat disini ada tanaman jintan ya yang daunnya sudah dibagi dua karena tanamannya stek jadi biasanya tumbuh tinggi sayang kalau dibuang dan tanamannya ini stek ya kalau ada yang minta ya teman-teman tanamannya juga akan dengan senang hati untuk kasih ya tahu bagi tanaman jintan karena udah lumayan banyak dan untuk cara tanamnya juga banyak banget sebelumnya media tanamnya tanamannya sudah basahi dulu jadi lebih mudah untuk diambil ya tanaman jintannya dan ini tinggal tanamannya tancapkan aja ke media tanam tanah yang tanamannya beli dari toko pertanian cukup praktis deh pokoknya teman-teman ya kalau yang namanya media tanam tanah tinggal pakai atau langsung dari toko pertanian nah ini tanamannya sedang perbaiki dulu ya teman-teman biar kelihatan lebih rapi tahu ke teman-teman daun jintan itu sudah lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat loh khususnya pada pengobatan tradisional India manfaat daun jintan diklaim mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit selain bisa dikonsumsi menjadi bumbu masakan daun jintan ini manfaatnya didapatkan dari kandungan senyawa penting dan metabolit sekunder yang ada di dalamnya beragam senyawa penting yang terkandung dalam daun jintan diantaranya flavonoid glikosida fenol tanin dan steroid daun ini juga dikenal dengan nama mexican mint karena ketika daun ini akan mengeluarkan aroma mint yang khas ketika dilumatkan atau dihancurkan dan ini tanamannya pruning ya atau panen aja deh teman-teman daripada tumbuh tinggi ya kan karena memiliki banyak manfaat ya jadi tanaman jintan ini adalah salah satu tanaman herbal yang wajib banget buat teman-teman punya atau tanam di rumah karena beneran deh dari kandungan yang memang sudah disebutkan tadi jintan putih ini memiliki banyak manfaat ya sebagai obat antioksidan untuk mengobati penyakit cacingan untuk mengobati penyakit pencernaan untuk menyembuhkan penyakit jantung untuk mengobati sakit pembengkakan dan juga untuk obat muntah dan katanya juga teman-teman ya tanaman jintan ini bermanfaat banget untuk masuk angin cara tanam jintan putih ini bisa dipolybag atau tanah yang memiliki banyak kandungan unsur hara habitat tanaman jintan putih berada pada daerah subtropis tropis dan juga daerah yang memiliki curah hujan sedikit jika ditanam di dalam rumah cukup dilakukan penyiraman sebanyak 2 kali dalam seminggu kalau ditanam di luar rumah penyiraman tanaman jintan ini lebih sering dilakukan untuk menjaga tanahnya tetap lembat yaitu sekitar 2 hingga 3 kali seminggu dan menariknya tanaman jintan nggak perlu dipupuk loh teman-teman selain pindah tanam tanaman jintan ini tanamannya juga mau pindah tanam tanaman daun pandan ini awalnya kecil banget ya teman-teman dan sekarang sudah mulai agak sedang ukurannya dan ini juga tanamannya mau pindah tanam ke pot yang memang tersendiri aja karena potnya yang ini nanti mau tanamannya pindahkan dan untuk tanaman sayuran ini sedang tanamannya gali pelan-pelan agar nggak merusak si bagian akarnya ya dan media tanamnya juga sudah dibasahi pastinya Taukah teman-teman kalau daun pandan dikenal dengan aromanya yang khas ya biasanya kalau kita buat kue ataupun buat makanan yang manis itu pasti pakai daun pandan karena wangi dan jadi pewarna alami juga bisa teman-teman selain itu ada pula beragam manfaat daun pandan ya buat kesehatan mulai dari meredakan nyeri sendi sampai dengan mencegah penyakit kanker ini tanamannya langsung tancapkan atau pindah tanam ke media tanam yang tanamannya sudah beli dari toko pertanian juga jadi ini gampang banget ya teman-teman jangan lupa disiram pada pagi dan sore hari jaga terus kelembapan tanahnya jangan sampai kering ya teman-teman karena biar tetap hidup jangan lupa ya setelah dipindah tanam teman-teman harus letakkan dulu di tempat yang keduh nanti kalau sudah agak segar baru bisa dipindah ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung oke teman-teman cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati